Intro Halo semua, selamat datang di Smart Mama Vlog Kembali lagi bersama saya Santi Hari ini saya mau sharing resep molen Kulitnya tipis, karing, renyah di luar, empuk dan berlapis di dalam Mama di rumah, harus coba ya resep pisang molen renyah dan empuk ini Penasaran bagaimana cara membuat kulit molen pisang? Berikut resep dan cara membuat kulit molen pisang Jairkan 50 gram margarin Masukkan 4 sendok makan gula pasir Ini margarinnya kurang panas ya Mama Jadi gulanya tidak bisa larut Tapi tidak apa-apa, nanti gulanya akan larut dengan sendirinya Siapkan 200 gram tepung terigu Bisa protein rendah atau protein sedang Tambahkan 3 sendok makan tepung maizena 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh vanili bubuk Aduk rata Masukkan telur Dan margarin yang sudah dicampur dengan gula tadi Uleni sampai semuanya tercampur rata Tuang air sebanyak 50 ml secara bertahap Uleninya tidak usah sampai kalis dulu Hanya sampai tercampur rata saja Ini adonannya masih kasar Gulanya belum larut Dan masih bergerindil Kita istirahatkan selama setengah jam 30 menit kemudian Gulanya sudah larut Dan tepungnya sudah menyerap air dengan baik Bagi adonannya menjadi dua bagian Bentuk memanjang Kemudian kita tekan-tekan seperti ini Taburi dengan tepung maizena Kalau mama di rumah tidak ada ampia Atau gilingan mie seperti ini Bisa menggilasnya dengan rolling kayu atau dengan gelas Tipiskan adonan dengan menggunakan gilingan mie Dari ketebalan nomor 7 Taburi dengan tepung maizena Sekarang kita gilas dengan ketebalan nomor 5 Untuk nomor pada gilingan mie bisa berbeda-beda Tergantung dari mereknya Misalnya saya memakai merek Oxon Ketebalannya paling tebal itu ada di nomor 7 Paling tipisnya di nomor 1 Kalau merek lain Ketebalan paling tebalnya ada di nomor 1 Dan paling tipisnya ada di nomor 7 Kita gilas lagi dengan ketebalan nomor 2 Menurut saya ketebalan di nomor 2 ini Sudah pas tipisnya Kalau lebih ditipiskan lagi di nomor 1 Adonannya jadi hancur Jenis pisang yang cocok untuk membuat pisang molen Yaitu bisa pisang kepok kuning, pisang raja, atau pisang uli Kita potong-potong pisang untuk ukurannya Sesuai selera ya Mau dipotong tipis atau dipotong tebal Kalau saya potongnya agak tipis Karena mau saya kasih keju di tengahnya Cara menggulung pisang molen Gulung pisang dari ujung hingga membentuk lilitan Dan adonannya menutupi semua permukaan pisang Lakukan sampai selesai Yang penting Waktu kita membungkus Kita pastikan semuanya sudah terbungkus rapat Kalau tidak rapat Nanti waktu digoreng kulitnya bisa terbuka Ini setengah sisa adonan kulit molen tadi Saya mau menunjukkan Bagaimana cara menggilas adonan secara manual Kalau tidak menggunakan ampia atau gilingan mie Sisa setengah dari adonan tadi Kita gila sampai tipis Tapi tidak tipis-tipis banget Potong bentuk memanjang Giling tipis adonan kulit Pastikan jangan terlalu tebal Karena akan mempengaruhi tekstur kulit itu sendiri Juga jangan membalut kulit ke pisang terlalu berlapis dan tebal Lilitkan pisang dan keju Lakukan sampai habis Pada saat menggoreng Minyak jangan terlalu panas Karena dapat membuat permukaan kulit molen bergelombang Goreng dengan api sedang Sambil sesekali diaduk-aduk agar matang merata Ini ada satu yang bocor Kejunya keluar Mungkin karena tidak rapat waktu melilitkan adonan ke pisangnya Untuk isian bisa macam-macam ya Misalnya kita isi dengan kacang hijau Selai nanas Ketan hitam Turian Coklat Ubi Keju Atau yang lainnya Kalau untuk rasa sudah enak Cuma keahlian Untuk membentuk gulungan-gulungannya Sepertinya perlu ditingkatkan Karena bentuknya tidak seragam Ada yang besar Ada yang kecil Harus banyak latihan Selamat mencoba mama Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, Share, Subscribe Bagi yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Dan tekan juga tombol loncengnya Agar mama tidak ketinggalan resep kami berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, Share, subscribe